Anak-anak sehat? Sehat ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini kameranya bisa dinyalakan anak-anak? Nah, baru Farid nih. Kawan yang lain? Bisa dinyalakan kameranya? Oke, Miss Andri akan absen dulu ya. Jadi, dipanggil dulu ya namanya. Ahmad Syari? Sudir, Miss. Kameranya bisa dinyalakan? Iya, sebentar, Miss. Oke. Alifia? Oke, Arifin? Hadir, Miss. Kameranya bisa dinyalakan, Arifin. Arif? Arzika? Hadir, Miss. Arzika kameranya bisa dinyalakan? Iya, Miss. Elfrida? Hadir, Miss. Kameranya bisa dinyalakan ya, anak? Iya, Miss. Givari? Givari? Hania? Oke. Hasna? Hadir, Miss. Hasna? Ya, Hasna kameranya bisa dinyalakan ya. Iya, Miss. Kumara? Hadir, Miss. Mana Kumara? Oke. Kumara, kamera bisa dinyalakan ya? Iya. Lintang? Hadir, Miss. Lintang mana? Hadir. Oke. Thank you. Kemudian, Muhammad Farid. Biar ya. Muhammad Gilang. Muhammad Iman. Muhammad Iman hadir. Iya, ada ya. Muhammad Kaisan. Oke, sudah hadir. Muhammad Rashid. Hadir, Miss. Iya, Muhammad Rashid. Bisa di kameranya bisa dinyalakan ya. Muhammad Rashid. Kameranya nanti dinyalakan ya, anak? Muhammad Yusuf. Hadir, Miss. Munaya. Hadir, Miss. Oke. Najwa. Miss, Najwa hadir tapi mic-nya nggak bisa nyala, Pak Tuan. Mana Najwa? Oh, iya. Oke. Oke ya. Tapi kameranya bisa nyala nggak? Coba di kameranya bisa nyala nggak? Najwa dibuka ya. Nah, bisa. Oke. Thank you. Nisa Fatiha. Oke. Kuan Suri. Hadir, Miss. Oke. Bisa dibuka ya, nak, kameranya. Putri Azka. Hadir, Miss. Oke. Rifa. Rifa. Hadir. Ada ya. Safi kah? Hadir, Miss. Kameranya nanti bisa dibuka ya, nak? Tabina. Hadir, Miss. Oke. Thank you. Udah di open cam. Ya. Ini yang baru dibuka kameranya hanya Muhammad Farid, Munaya, M. Rashid, Lintang, Kumara, Ahmad Jari, Tabina, Muhammad Yusuf, Elfrida, Arifin, Gilang. Hadir, ya. Af, Miss. Nisa Fatiha hadir. Tadi masih nyambungin masuk dulu ke board. Oke. Nisa Fatiha bisa open cam, ya, nak? Af, Miss. Tadi juga Gilang masih di main room. Oh, Gilang. Gilang kok nggak pakai seragam, nak? Belum, Miss. Iya, belum nyakuin seragam. Belum apa? Belum dipakain, Miss, seragamnya. Kenapa belum dipakai seragamnya? Oke. Dipakai dulu, sekarang? Pakai. Yes. Ada yang? Mohon izin, Miss. Seragam masih tinggalan di CM, Miss. Oh, Ahmad Syarif, oke. Oke, ya. Mohon maaf, Miss. Terima kasih, Miss. Oh, masih ketinggalan, ya? Apa, jangan-jangan Gilang? Tapi ada ya kalau Gilang, ya. Oke, thank you, Ahmad Syarif. Sudah konten. Ya, baik, anak-anak ini yang tidak hadir hari ini, Alivia. Ya, Miss Andri. Tidak ada, Miss. Oh, Alivia hadir. Oke. Bisa dibuka, ya, nak, kameranya? Ada kendala, Miss, di kameranya. Oke. Oke. Yang on cam itu, M. Farid, ya. Nanti deh, Miss Andri, kalau cek kembali, ya. Anak-anak yang tidak hadir, Arik. Ya, Elfrida. Eh, Elfrida hadir, ya, tadi, ya? Hadir, ya. Elfrida hadir, yang tidak hadir, nih, ya. Arik, Gifari, Hania, Muhammad Gilang hadir, ya. Muhammad Iman yang tidak hadir. Muhammad Kaisan, dan Rifa. Miss, Muhammad Iman hadir. Tadi ada kendala. Oke. Muhammad Iman bisa on cam, ya, nak. Oke. Ya, anak-anak, satu lagi, Rifa, ya, yang tidak hadir. Anak-anak, kalau misalnya terjadi kayak Ahmad Syarif, gitu, ya, ada yang ketinggalan, Miss, seragamnya tetap rapi, ya, nak. Tetap pakai kemeja, tuh. Ahmad Syarif juga tetap pakai kemeja, ya, nak, ya. Nah, gitu, gitu, jadi jangan kaos, jangan kaos, ya. Kan kita sedang sekolah, ya. Nah, Tau Gilang udah rapi sekarang. Thank you, sudah ganti baju. Ya, memang harus begitu, ya. Jadi, jangan pakai kaos aja. Kalaupun misalnya tadi ketinggalan, ya, boleh diganti dengan kemeja atau batik, gitu, ya, atau, ya, baju yang rapi, lah. Oke, anak-anak, baik. Terima kasih atas yang sudah hadir hari ini. Ini hari pertama kita bertemu, ya, di semester 2. Kemudian, TTM-nya kita tidak tahu kapan karena menunggu kejelasan anggaran, ya, seperti Bapak Kepala Sekolah katakan sebelumnya, ya, hari Senin, anggarannya ada, tetapi yang mengolah itu siapa, gitu, ya, itu belum ada kejelasan, begitu, kan, ya. Jadi, kita tentu saja kembali lagi, ya, BDR, begitu, tetap memakai zoom, gitu, ya. Nah, yang misalnya diharapkan adalah, kayak, kalau misalnya tidak terkendala, tidak ada kendala, gitu, ya, itu bisa kameranya dinyalakan, gitu. Jadi, biar makin, ya, misalnya juga pengen ini, ya, pengen kenal lebih, inilah, gitu, ya, setelah satu semester kemarin, sulit sekali, ya, untuk on camp, begitu, ya, kalau di semester 2 ini, misalnya diharapkan bisa lebih, apa, ya, bisa, apa, karena kita juga PT, eh, sorry, BDR-nya juga tidak terlalu lama, sih, sepertinya, ya, gitu. Karena sebetulnya sudah ada kejelasan anggaran, tetapi yang mengolahnya aja yang belum, gitu, kayaknya sih tidak akan lama. Dan diharapkan selama BDR ini, kita bisa semaksimal mungkin, ya, baik itu dalam komunikasi, begitu, ataupun, ya, seperti ini, gitu, meet dengan kameranya di muka, gitu, ya. Dan misalnya ini nggak ngerasa sendirian ngomongnya, ya, gitu. Kemudian, mengenai absensi, atau kehadiran, sorry, bukan absensi, tapi prevensi, ini kehadiran kalian, misandri akan ceknya dipanggil, ya, satu per satu, begitu. Jadi, tidak mengisi form lagi, tetapi datanya ada di misandri, langsung misandri cek, gitu, ya. Nah, apakah nanti absennya di awal, atau di akhir, kita nggak tahu, ya. Karena kadang kalau BDR ini awalnya hadir, tetapi di akhir hilang, ya, gitu. Jadi, kalau misalnya dipanggil, ada, sih, apa namanya, namanya ada, tapi ketika dipanggil, itu tidak hadir, ya, tidak ada, gitu. Baik, anak-anak, itu yang pertama, yang kedua, misandri menyampaikan terkait apa yang akan kita lakukan di semester 2, ya. Nah, mengingat, apa namanya, waktu, waktu kalian itu kan sebentar lagi, ya, di semester 2 ini, hanya sampai bulan apa, ya, Mei, apa ya. Pokoknya sebentar lagi, lah, ya, kita punya waktu, selain ini juga kan nanti ada pemantapan, gitu, kan, ya. Nah, mengenai tugas yang sebelumnya, itu juga banyak yang tidak mengumpulkan untuk karya rupa 2 dimensi. Nah, misalnya berpikir, apakah mungkin tidak ingin mengejar, sebetulnya klisye, ya, kalau misalnya saya tidak berminat dalam pelajaran ini, gitu, ya, dalam, misalnya, di karya rupa 2 dimensi, jadi saya tidak membuat karyanya. Itu klisye sekali, ya, anak-anak, karena sebetulnya ini bukan minat, tidak minat, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan tugas, gitu, ya. Mempertanggungjawabkan tugas kita. Nah, misandri mencoba untuk mengakomodir, lah, ya, khawatirnya. Ada yang memang dikatakan tadi, ya, misalnya tidak berminat, kemudian tidak mau membuat. Nah, kalau di semester 2 ini, misandri akan membebaskan kalian membuat karya seni yang sesuai dengan minat, tetapi dengan catatan, ya, catatan materinya tetap di kelas 3, gitu, baik itu di semester 1 ataupun semester 2, jadi acuannya masih di kelas 3 aja, boleh, ya. Misalnya, misalnya, misandri contohkan, ada yang berminat di teater, gitu, ya, kemudian dia akan membuat satu karya monolog, misalnya, gitu. Nah, kalau teater itu kan dia mencakupnya semua, ya, misalnya kayak makeup, gitu, ya, makeup, kemudian naskah, gitu, ya, kemudian, ya, makeup karakter, ya, maksudnya, misandri, kemudian lighting, kemudian kayak background, gitu, ya, dekor, artistiknya, gitu. Nah, kalian boleh mengambil semua atau mengambil salah satu, misalnya, makeup karakter. Nah, saya, saya, saya minat sekali dengan makeup, makeup, misalnya. Nah, kamu bisa membuat satu makeup, tapi makeup karakter, gitu, misalnya, ya. Nah, tetap aja makeup karakter ini, seperti biasa, ada laporannya, gitu, ada maksud dan tujuannya apa, gitu, gitu, paham nggak? Paham, ya? Nah, pokoknya nanti lihat di semester 2, eh, di semester 2. Pokoknya untuk karya-karya kalian yang akan dibuat di semester 2 ini, silahkan dilihat, deh, dicari. Di situ ada banyak empat cabang, ya. Ada seni rupas, seni musik, seni tari, dan teater, kan? Nah, jika misalnya kalian, nih, mau bertari, nah, di situ tarinya tari apa, nih, yang sedang dibahas itu tari apa? Misalnya, tradisional atau tari kreasi, gitu, gitu. Nah, nanti kalian akan membuat kreasi tari, gitu, loh. Meskipun dibebaskan, tetapi kalian tetap ada di ranah ini, gitu, di ranah kelas 12 ini, di materinya, di kelas 12 ini. Paham tidak maksudnya, Misandri? Nah, ya, kalau misalnya paham, tidak ada alasan lagi untuk kalian tidak mengumpulkan. Karena apa? Karena ini adalah minat kalian. Yang dipilih ini adalah, ya, pilihan kamu, gitu, ya. Yang kamu mau. Jadi, nih, Misandri kemarin itu, maaf sekali, jadi ada beberapa yang mungkin nilai komotornya turun, ya. Karena memang tidak mengumpulkan, tidak mengumpulkan karyanya. Nah, kalau di semester ini, tidak ada alasan kalian untuk tidak mengumpulkan, ya, nak. Dan ini juga tugas terakhir, ayo buat sebaik mungkin, gitu, ya. Atau misalnya ada yang dia suka editing atau buat film, gitu, ya. Jadi, si teaternya itu dibuat, difilmkan, gitu, divideokan. Nah, ya, mungkin-mungkin saja, boleh-boleh saja, ya. Itu. Terkait perizinan, terkait perizinan misalnya kamera, begitu, ya, nanti bolehlah. Nanti kalau misalnya ada yang mau membawa kamera untuk pendokumentasian, itu ya silakan atas izin, ya, nak. Jadi, dibawa izin, apa, Misari dan kesiswaan, ya, biasanya, ya. Dan Pak Ahmad mungkin nanti dibicarakan. Nah, untuk perizinan, silakan nanti boleh disampaikan ke Misandri yang harus atau yang diperlukan untuk pembuatan karyanya. Itu anak-anak paham, tidak? Paham, ya. Nah, dulu juga di awal-awal itu, di awal-awal kita bertemu, kan, ada yang menyampaikan inginnya memilih, ya, siapa waktu itu, Farid, atau siapa. Ingin memilih satu karya yang sesuai dengan minat, gitu, ya, itu pernah ada yang menyampaikan, ya, saya lupa, siapa. Ya, memang di semester 2 biasanya Misandri juga memberikan keluasan kalian, ya, di angkatan-angkatan sebelumnya, untuk, ini seperti tugas akhir, lah, ya, kalau kuliah itu, ini tugas akhir, gitu. Jadi, dibuat aja yang kamu pengen apa, gitu, tapi tidak lepas dari, apa ya, apa sih namanya, ya, ruang lingkup akademisi, gitu, ya, maksudnya Misandri. Gitu, jadi kalian itu dibebaskan, tapi tidak di sebebas itu, gitu. Misandri, contohkan, misalnya, ada yang membuat karya dari darahnya sendiri, gitu, ya. Nah, itu kan harus tetap dipertanggungjawabkan, ya, apakah itu, apakah itu menunjukkan akademis, apa, sikap akademis kalian atau tidak, gitu, ya. Itu maksudnya apa, misalnya, ya, misalnya, ini contoh, ya. Karena ketika berekspresi itu terkadang itu, apa, ekspresi itu, karena kan ekspresi itu sebenarnya perspektifnya berbeda-beda, ya. Ada yang menganggap bahwa ekspresi itu benar-benar harus yang sebebas-bebasnya saya, gitu, ya. Tetapi, kalau ranahnya dalam ruang lingkupnya kita, ruang lingkup akademisi, itu tetap saja harus mempunyai nilai atau mempunyai maksud amanat, gitu, ya, ingin disampaikan ke publik, gitu, apa, gitu, ya. Tentu saja amanatnya adalah, ya, amanat yang baik, gitu, ya, yang benar, gitu. Yang benar, ya, gitu, kalau yang baik belum tentu benar. Yang benar, insya Allah, baik, ya. Nah, terus, gitu, ya, nak, jadi, ide-ide kali itu cemerlang, ya. Kemarin itu misalnya melihat ada beberapa karya juga yang luar biasa, ya, yang luar biasa kalau misalnya itu dikembangkan lebih lanjut juga itu sangat baik sekali, gitu. Misalnya di media yang, apa, apa, ya, di media yang lebih inovatif, misalnya, ya, gitu, itu karya-karya kalian suka itu banyak yang baik, ya, banyak yang bagus, gitu, banyak yang bagus. Nah, misalnya itu melihat, wah, ini tuh padahal tanpa bimbingan langsung, ya. Gitu. Kalau biasanya kan misalnya itu, kalau mengajar karya itu setiap siswa itu dicek, gitu, kelilingnya satu kelas itu, dicek satu persatu, atau setiap orang, setiap anak itu ke depan, gitu, untuk memperlihatkan progresnya tiap minggu, gitu, ya. Dan apa aja, misalnya, yang harus diperbaiki tekniknya, misalnya, atau kemudian focus interest-nya, atau olahan warnanya. Nah, ini kan enggak, kalian enggak, ya. Kalian enggak, kalian membuat ini di rumah, gitu, ya, tanpa bimbingan langsung, gitu. Nah, misalnya sangat apresiasi, ya, anak-anak. Terima kasih banyak atas kerja perasnya. Nah, misalnya diharap untuk di semester dua ini, karena kita akan bertemu, insya Allah, ya, secepatnya, begitu. Nah, tolong dipersiapkan dengan baik, ya, anak. Jadi, selama di rumah, kalian, itu memikirkan, atau pertama, nih, ya, langkah pertama adalah kalian lihat bukunya kalian di kelas 12, untuk seni, sorry, untuk seni budaya. Di situ, lihat, ya, ada empat cabang seni, cabang seni yang mana yang akan kalian ambil, gitu, ya. Kemudian, nanti, bukunya mananya yang akan kalian ambil, nih, gitu, ya. Bagian mana yang menarik, gitu, yang menjadi minat kalian, itu nanti silahkan kalian ambil. Dan, nah, kalian putuskan. Jadi, secepatnya kalian putuskan akan membuat apa. Jadi, tidak berubah-berubah lagi, gitu, ya. Wajar, sih, ada trial and error. Tiba-tiba, eh, ini, tapi saya menarik, sih, gitu. Tapi, dikasih jeda waktu, ya, anak. Jangan sampai nanti ketika fix, kita mau ke sekolah, kemudian berubah. Otomatis media yang akan kalian pakai juga kan berubah, ya. Gitu, alat dan media yang diperlukan kalian itu kan berubah. Itu makin sulit lagi, kita di CM, itu. Nah, ini mumpung kita ada di rumah, ya. Diputuskan mau yang mana, nih, yang akan kalian tampilkan? Kebutuhannya apa? Mumpung di rumah, disiapkan, deh. Jadi, untuk nanti bekal kita ke CM. Gitu, nak. Ya. Itu yang misalnya diharapkan. Ini, sekalian, itu berpotensi, ya. Kalian itu berpotensi. Dalam seni juga ini banyak yang baik, ya. Banyak yang bagus, karya-karyanya. Oke, ayo, gitu, ya. Misalnya, percaya, deh. Kalian bisa melakukan yang terbaik, deh, gitu, ya. Apalagi ini sesuai dengan minat kalian. Itu saja, ya. Jadi, dipersiapkan dari sekarang, dari rumah. Apa saja yang akan kalian butuhkan nanti untuk bekal ke sekolah. Itu anak-anak yang ingin misalnya sampaikan terkait tugas, ya, yang akan dilakukan, ya. Meskipun sebenarnya misalnya ini penilaiannya jadi empat. Sebenarnya ada kriteria penilaian empat, gitu, di sini, gitu, ya. Misalnya tidak ahli di semuanya. Oh, ya, ini catatan penting juga. Misalnya tidak ahli di semua bidang. Karena sebetulnya basicnya Miss Andri itu ada di seni rupa, ya, gitu. Nah, tari, ada Miss Lestri. Ya, mungkin di teater, di teater bisa ke Miss Andri atau Miss Lestri. Tapi bagian-bagiannya mungkin misalnya yang berbeda. Misalnya kalau Miss Lestri, misalnya, apa namanya, ekspresi, misalnya ekspresi. Karena kan kalau di tari itu kan ada ekspresi dan gerak tubuh, ya, gitu. Nah, mungkin kalau Miss Andri di teater mungkin lebih ke artistik dekorasinya, misalnya. Apa yang menarik, nih, untuk ditampilkan, misalnya, gitu, ya. Nah, untuk musik, nah, ini anak-anak yang musik. Biasanya kalian membong aransemen, misalnya, Miss Andri, mohon maaf sekali untuk musik. Miss Andri memang tidak jago, gitu, ya. Kalau untuk nyanyi, sih, ya, bisa lah dikit-dikit. Tetapi, kayak misalnya untuk aransemen, kemudian notasi, notasi, ya, notasi, balok itu, ya, notasi musiknya. Nah, itu misalnya kurang paham. Nah, mungkin di sini, kalau misalnya kalian, di antara kalian ada yang mau membuat aransemen, menggunakan notasi, itu bisa mencari sumber yang lain, gitu, ya, nak. Bisa, gitu, loh, bisa mencari sumber yang lain sebagai referensi, atau, ya, bisa belajar ke sumber yang lain, gitu. Karena, memang, misalnya, dikatakan, ya, untuk notasi, misalnya, memang belum paham, gitu. Tidak paham, karena memang bukan basicnya. Tandri, gitu, ya. Begitupun dengan Miss Lestri, mungkin, ya. Tapi, ya, siapa tahu, mungkin beliau juga lebih paham, gitu, ya. Bisa dicari referensi yang lain, atau sumber yang lain untuk belajar. Gitu, ya, nak. Gitu, jadi, mohon maaf sebelumnya, itu Miss Lestri disclaimer dulu, gitu, karena, karena, apa namanya, ya, itu. Jadi, kalau misalnya memilih, kalian akan mengaransi main, atau membuat satu karya musik kreasi sendiri, kemudian ada notes-nya, gitu, notasinya, ya, itu. Jadi, catatannya itu. Jadi, bisa mungkin mencari sumber yang lain, gitu, ya. Gitu, tapi, selama Miss Lestri bisa memfasilitasi atau bisa, apa ya, memberikan masukan, ya, insya Allah Miss Lestri memberikan masukan, gitu. Begitu, ya. Oke. Ada yang ditanyakan, tidak, anak-anak? Bagaimana, nih, ini kelas 12, ya, kelas 12. Sudah mau sebentar lagi keluar dari sekolah, gitu, ya. Apakah kalian masih bersemangat, ini? Masih bersemangat, tidak, anak-anak? Semangat, enggak? Nanti, ya, harus dong. Ya, bentar lagi, loh, ya. Kalian lakukan yang perhatian baik, gitu, ya. Dan semoga semua cita-cita kalian juga bisa tercapai, ya. Miss Lestri doakan benar-benar dari dalam hati Miss Lestri, gitu, ya. Setulus-tulusnya. Semoga apa yang kalian cita-citakan, itu bisa tercapai. Tetapi, apa yang kalian cita-citakan itu, ya, memang harus dilakukan, atau di, ya, kita harus berusaha untuk mencapainya, kan, ya. Tiba-tiba kita punya cita-cita, terus kemudian datang begitu saja, gitu, ya. Saya rasa itu satu berbanding berapa juta, ya, yang seperti itu. Dan diperlukan, tetap diperlukan usaha untuk mencapai itu, gitu. Ya, salah satunya adalah melakukan yang terbaik, gitu. Betul, ya, nak? Ada yang ditanyakan, tidak? Jika tidak ada, Miss Lestri akan cukupkan sampai di sini. Pertemuan kita. Dan silakan, sisa waktu ini, ya, kalian cari untuk, apa, di bukunya. Kalian kan udah punya, ya. Eh, semester dulu udah punya belum? Semester 2. Yang buku semester dulu sudah punya? Sebetulnya ada, sih. Kalau misalnya kalian mau nyari, di-download PDF-nya bisa, ya. Cari. Gitu, ya. Sudah dicari. Boleh dari semester 1 sampai semester 2, boleh. Oke? Oke, ya. Ada, tidak? Ada yang ditanyakan, tidak? Boleh. Iya, boleh. Iya, bisa, bisa, begitu. Jadi, gini, ada mungkin beberapa... Oh, nanti ada ujian praktek, ya. Jadi, nanti ada laporan, gitu, ya. Ada karya. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi, dari sekarang, ujian prakteknya ini. Ya, boleh. Ya, gitu-gitu aja, Pak Arit. Betul-betul pertanyaannya. Misalnya tadi lupa, ya. Itu enggak dibahas. Ya. Jadi, ini termasuk ujian, ya. Jadi, tugas akhir, ya. Tugas akhir kalian di seni. Gitu. Oke? Tapi tetap ada laporan, ya. Dan proses pembuatan, misalnya, jadi selama, ini kan, selama di rumah, lah, gitu. Kalau misalnya kalian sudah mulai membuat, gitu, ya. Tolong didokumentasikan, ya, nak. Gitu. Gitu. Kalau kemarin-kemarin, kan, yang tahun-tahun kemarin, karena benar-benar kita BDR pool, ya. Jadi, mereka ada, apa, apa namanya, upload YouTube, ya. Jadi, kalau sekarang kan kita enggak BDR pool, ya. Jadi, ada, kalau misalnya kalian mau upload YouTube juga ya, enggak apa-apa, sih. Ya. Silahkan. Gitu. Oke, ya. Ya, ini termasuk ujian praktek enggak? Iya, iya. Ini tugas akhirnya, ya. Masuk ke ujian praktek. Oke, thank you. Muhammad Farid. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Oh, kemudian nanti deadline, ya. Karena kan nanti ada deadline. Nah, deadline ini tentu saja misalnya tidak akan upload sampai akhir, ya. Karena akan ada laporan. Nanti pembuatan laporan selanjutnya, kan. Ya, jadi. Jadi, misalnya kita punya waktu 4 bulan. Terus kemudian deadline kalian sampai 4, apa, waktu kalian, waktu pembuatan kalian sampai 4 bulan? Tidak, ya. Jadi, mungkin di 2 bulan. 2 bulan kemudian buat laporan, gitu. Gitu, ya. Jadi, jadi jangan jangan apa, ini jangan didadak, ya. Anak-anak-anak sebenarnya kemudian ada yang banyak yang baik, ya. Beda yang bagus itu karyanya itu beda halnya dengan yang cepat-cepat, gitu. Yang membuatnya yang tergesa itu beda sekali, gitu ya. Ya, ada juga yang begitu, sih. Ya, ada juga yang tergesa, gitu. Ada yang kertasnya juga hanya kertas yang seadanya, gitu ya. yang kan sebetulnya kertas gambar, kemudian kertas HPS, gitu ya. Mereka kan untuk gambar itu ya berbeda, ya. Kertasnya lebih tebal, misalnya, gitu ya. Jadi, jangan dadakan, ya. Jadi, ini tugas akhir kalian. Tolong yang bagus, lah, yang baik, gitu. Misalnya tidak kemudian ini. Kemudian kemarin kita kan tentukan, ya, untuk ukuran, gitu. Nah, untuk ukuran itu A3, ya, misalnya dikatakan. Nah, ada juga yang mengumpulkan sangat kecil, sebesar ini, ya. Kecil. Yang misalnya hargai, tetapi, why, gitu ya. Padahal sudah diingatkan beberapa kali. Minimal itu A3, kalaupun misalnya tidak ada ukuran A3 yang mendekati. Tapi itu jauh banget, ya, ukurannya. Nah, tetapi yang untuk ini, yang karya tugas akhir ini misalnya tidak tentukan setilapan dibuat yang menurut kalian paling bagus itu seperti apa sih karyanya. Gitu ya. Kalian akan melakukan akan membuat karya yang seperti apa yang menurut kalian maksimal. Gitu. Ya. Gitu aja sih. Baik. Anak-anak, ada yang ditanyakan tidak, ini waktu kita hanya 17 menit lagi. Boleh. oh, enggak, enggak. Enggak, enggak. Sendiri. Sendiri. Ya, ya. Sendiri. Misalnya ada yang nyanyi, gitu ya. Kemudian ada yang di belakang apa, di belakangnya ada yang ngegitar, gitu. Sendiri ya. Sendiri. Oke. Individu. Jadi nanti takutnya adalah ya banyak lah. Ini juga misalnya pernah 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 melakukan ini perkelompok. Kemudian dari bagusnya ya efeknya lebih banyak ke buruknya lah, gitu ya. Lebih banyak ke jadinya malahan ada konflik lah, apalah, gitu ya. Sudah sendiri aja. Ini tanggung jawab kalian sendiri. Kalaupun misalnya kamu bernyanyi, kemudian ada aransemennya, misalnya kawan kita yang apa, ya pokoknya Farid mau bernyanyi di aransemen sama Rashid, ya. Di gitari sama Rashid. Ya ini nilai Farid aja, misalnya nggak menilai Rashid. Rashid dia dengan varianya sendiri, gitu loh. Ya, gitu ya. Contohnya begitu. Oke, anak-anak paham ya? Jadi ini tanggung jawab sendiri. Gitu ya. Serah, pokoknya. Sendiri. Oke. saya rasa cukup ya. Kita silahkan aja dia 15 menit terakhir kalian akan mencari ide gagasan, mencari apa sih yang menurut kalian apa yang menurut apa minat kalian, gitu ya. Baik. Misalnya cukupkan pertemuan hari ini sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain, ya. Semoga kita saya terus jaga kesehatan, ya, nak. Jadi kita bertemu di CM itu dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Misali pamit. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Misali live room, ya. Pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.